Intro Tak menikahi anak pak ustad Bab 159 Oh, baik Aku tanya ke suamiku dulu, iya Apa dia bisa mengantarku karena hari ini? Suamiku banyak sekali tugas yang mesti diselesaikan, Umi Oh, ya, nak Silakan tanya suami kamu dulu Kalau misalkan gak bisa malam ini, biar Umi usulkan hari lain ke abah kamu Baik, Umi, terima kasih atas pengertiannya Aku akan mengabari Umi kalau suamiku Sudah nasih jawaban Ya, sayang Sekarang, kamu lanjut jalan dulu Umi matikan panggilannya, ya Nam, Umi, syukron Sama-sama, nak Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Panggilan itu pun terputus Halisa kemudian menoleh ke arah Dennis yang tengah Fokus menyetir mobil Mas, Umi menyampaikan amanah dari abah Kalau nanti malam kami diminta kumpul Tapi, kalau gak bisa malam ini Umi akan mengusulkan hari lain Tutur Halisa Kenapa harus malam? Maaf, Mas Mungkin supaya Kak Alifa bisa hadir Walaupun melalui VC Karena waktu di Indonesia dan Mesir Kan, beda, Mas Tapi, kalau memang gak bisa Nanti aku bilang ke Umi Supaya Umi usulkan hari lain ke abah Gak lama, kan? Aku gak tahu, Mas Pukul 10 harus beres Insya Allah Aku gak tahu jam berapa selesainya Oh, gimana kalau kamu antar aku saja Kamu bisa istirahat di rumah Enak saja Aku gak bisa istirahat tanpa kamu Halisa terkekeh Hem, baiklah Dimana baiknya kamu saja kalau gitu Ya, nanti malam bisa Tapi, jangan sampai lewat pukul 10 Karena pukul 10 Ke atas adalah waktu kita Halisa menelan selai fa Ia hanya bisa tersenyum simpul Iya, insya Allah Mobil mereka akhirnya memasuki area kampus Dennis meminta Halisa untuk keluar lebih dulu Kamu saja yang duluan biar bisa menemui anggota panitia secepatnya Kata Halisa Kamu Aku akan menjaga kamu juga Dennis khawatir Halisa kesulitan berjalan dan Ada yang menggambunya karena itu Oh, ya, mas Kalau gitu aku pergi sekarang Halisa mencium tangan Dennis Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati Halisa berjalan dengan pelan karena Dia tidak memaksakan diri untuk berjalan secara Normal lagi seperti yang Dennis katakan Agar dia tidak memaksakan dirinya sendiri Gedung auditorium Ah Rangga Kamu injek kaki gue Dek Rangga melotot takut mendengar Raka berkata seperti itu Apa-apaan Kak Bisiknya Kamu kayak nyontohin suara Dennis Raka mengulung tawa Gimana Suara gue bagus Gak Siapa tahu cewek-cewek pada Terpesona sama suara gue kayak suara Pak Presma kemarin Tapi Kayaknya kurang pas karena bukan injek kaki Deh, kalau Presma Ba-ah Sip Kaki gue kenapa beneran lo tendang Raka meringis Mulut kamu gak bisa diem Gue cuman ngomong seadanya Dennis Bisa-bisanya lo beneran menyakiti kaki gue yang tidak berdosa Rangga tertawa melihatnya Rasain Lah Dennis Usil banget mulut kamu Kak Kayak lo gak gibahin Dennis aja sama gue Rangga terperanjat Jangan gitu Bisiknya Lah Emang iya Kan Lo udah mikir kalau Dennis sama Halisa Ucapan Raka terpotong Rangga spontan membekap mulut Raka Dennis malas meladeni mereka Dia memilih untuk pergi menghampiri ketua panitia Untuk segera memberikan arahan persiapan Habe berapa jam Sialan Asem tangan lo Kesal Raka Gue mau ke Dennis dulu Berani banget kamu godain Dennis kayak gitu Kak Kayaknya Cuman kamu yang Seberani itu Gue sepupu kesayangan dia Najis Rangga tertawa mendengarnya Raka benar-benar menghampiri Dennis Apa yang bisa saya lakukan sekarang Pak Resma Sesuai tugas saja Baik Jawab Raka Eh Ada Halisa Cari siapa Dennis langsung menoleh ke samping Ya Tanyanya langsung kepada Halisa Saya mau bilang sesuatu Jawab Halisa Kepada Dennis Silakan Hem Saya deg-degan Dennis kemudian melirik ke arah panggung acara Ikut saya Au Astagfirullah Aku lupa Ringis Halisa Yang berusaha jalan cepat Dennis langsung menatapnya Saya sudah bilang Jalannya jangan sampai Memaksakan diri Maaf Kak Saya lupa Ya Hati-hati Halisa kemudian berjalan pelan Dia mengikuti langkah Dennis ke panggung acara Dennis berdiri di depan Halisa sembari memberikan arahan kepadanya Kamu bisa latihan sebentar disini karena memang salah satu tujuan gladi bersih Supaya kamu mampu menguasai panggung Tapi Kemarin Kamu tidak bisa hadir Jadi Sekarang Kamu bisa latihan sebentar disini untuk meningkatkan rasa percaya diri kamu Terang Dennis Rasa tegang akan hilang ketika kamu sudah percaya dengan kemampuan kamu sendiri Sekarang Bangun rasa percaya diri itu Sambungnya Baik Saya paham Terima kasih Kak Sama-sama Acara berjalan Sebelum masuk ke acara Dennis memberikan sambutan sebagai presiden mahasiswa BEM Universitas yang menjadi tuan rumah Kemudian Disusul oleh sambutan-sambutan dari rektor dan beberapa pihak dosen yang menerima undangan Selanjutnya Argumentasi mengenai gambaran masa depan BEMC akan disampaikan di Badenis acara pembuka juga oleh salah satu anggota divisi HUMAS Yang dimana HUMAS adalah Departemen yang aktif memantau perkembangan BEM secara internal dan eksternal Kata MC Badenis acara ini disampaikan pada Badenis pembuka karena akan menjadi salah satu Bahasan kita pada rapat kerja untuk masa depan BEMC Sambung MC Untuk itu Saya persilakan kepada Saudari Halisana Dazaiba Salah satu anggota Divisi HUMAS BEMU kami yang akan menyampaikan hal tersebut Waktu dan tempat Dipersilakan Alara tersenyum sinis Dia gak ikut geladi bersihkan Mampus Pasti gak akan bisa Lihat Aja Denis bakalan malu dengan penampilan dia Benar Aku yakin Setelah itu Denis perlahan hilang rasa ke dia Sahut Zoya Percaya Bahwa Halisa akan memberikan penampilan buruk Begitu Halisa berjalan maju Denis berdiri Halisa Panggilnya Halisa menghentikan langkah Ya Pak Presma Denis berjalan ke arah Halisa Semangat Istriku Katanya Pelan Terima kasih Jawab Halisa Aku mohon doanya Lanjutnya Tanpa kamu minta Jawab Denis Halisa kemudian menatap panggung acara Kemudian Dia kembali menatap wajah Denis Halisa tersenyum penuh rasa semangat ketika melihat wajah sang suami Aku harus semangat Ada suami yang tidak boleh aku kecewakan Batin Halisa Walaupun Denis tidak menuntut untuk Halisa membuatnya bangga Silakan Kata Denis Mempersilahkan dengan kedua tangannya Terima kasih Pak Presma Halisa tersenyum Hati-hati jalannya Ya Halisa mengangguk Dia kemudian berjalan dengan pelan untuk sampai ke panggung acara Melihat cara jalan Halisa yang sepelan itu membuat pikiran Nabila Bercabang ke Mana-mana Kak Nabila Cara jalan Halisa Hem Bisik Agila Apa Biasa saja Nabila pura-pura tidak tahu Sedang Raka menggelengkan kepala kepada Denis Parah kamu Denis Denis mengangkat sebelah alisnya Menatap dingin Raka Apa Segera Raka menggelengkan kepala Ia merasa tidak enak untuk mengatakan sesuatu tentang Halisa Bukan tidak enak kepada Denis Melainkan ia merasa perkataannya bisa saja tidak menghargai Halisa sebagai muslimah Benar Sebenarnya Raka ingin bercanda perihal cara jalan Halisa yang membuat pikirannya kemana-mana Tapi Raka mengurungkan niat untuk membercandai hal itu demi Menghormati Halisa Gak jadi Denis Raka mengusap tengkuknya sendiri Denis malas untuk bertanya Dia lebih memilih memerhatikan Halisa dari kursi khusus yang tersedia untuk Denis dan beberapa tamu undangan penting Di barisan paling depan Pak ketua Makin ganteng aja Bagaimana sosialisasi kemarin Sapa seorang presiden Mahasiswa Dari kampus lain Lancar Bem kalian tidak ikut serta Kan Ya Ada kendala Kami tidak cukup waktu untuk persiapan karena masalah internal Semoga kedepannya lebih baik Amin Pak ketua Bem anda semakin terdepan saja sekarang Apalagi Setelah beberapa program studi yang belum mencapai akreditasi unggul Akhirnya mencapai akreditasi unggul Tahun ini Ya Yang terpenting Biarkan mahasiswa berkembang sesuai potensi sendiri Supaya keunggulan akan mudah dicapai dalam versi masing-masing Sip Terima kasih sarannya Saya akan mencoba usulkan saat rapat kerja nanti Tidak cukup rapat kerja Kalian juga tidak boleh miskomunikas dengan mahasiswa dan pihak restorat Karena Bem yang menjembatani keduanya agar terhubung demi mewujudkan visi misi yang sudah dibangun Saran Dennis Presiden mahasiswa dari kampus lain itu pun tersenyum Siap Saya senang menjalin hubungan baik dengan anda Anda terkenal dingin Tapi kalau masalah kebijakan anda sangat Luwes dalam menjelaskan Tujuannya rakernas untuk memperbaiki masa depan Bem si Salah satunya Jawab Dennis Siap Pak ketua Presiden mahasiswa dari kampus lain itu merasa beruntung Dennis memberikan anggukan kepada Halisa yang belum juga berbicara Tampak Halisa masih mengatur diri sendiri sebelum mengaktifkan mikrofon di depannya Ai Dia kelihatan demam panggung Zoya berbisik sambil menahan tawa Iya Aku tahu Tamat riwayatnya kalau di acara ini dia mempermalukan wajah Bem kita Yang paling menanggung malu adalah Dennis Semoga aja dengan ini Dennis Ilfil sama Dia Alara menahan tawa juga Sudah pasti Ilfil Dennis Kan Suka cewek pinter jadi pasangannya Kalau ceweknya Memalukan Auto ditendang dari kehidupan Dennis Balas Zoya Mereka tertawa kecil Namun Tatapan penuh peringatan diberikan oleh Raka membuat mereka berdua langsung diam Dennis menempelkan telapak tangan kanannya ke dada sembari Memejamkan kedua mata menatap Halisa dari kursi depan tersebut Sebuah senyuman timbul di balik cadar Halisa melihatnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Selamat pagi Salam Maaf Potong Alara Menegur Izin sedikit mengingatkan demi menghormati rasa toleransi Karena disini bukan hanya agama Islam Saudari Halisa seharusnya mengucapkan salam lima agama walaupun mungkin dia tidak akan melakukan itu Karena saudari Halisa bercadar mungkin Tapi Seingat saya Saudari Halisa lupa diberitahu untuk itu Mungkin Presma kami bisa mengajarkan saudari Halisa sebentar Tidak apa kan Demi kebaikan Ajarkan Ngomong apa sih Berlepotan gitu Tegur Raka Menoleh ke belakang Alara langsung diam Sedangkan Dennis menatap dingin Alara dari depan melihat ketidak sopanan Alara yang menegur Halisa dengan cara seperti itu Sama saja ingin Mempermalukan Halisa Bukan hanya Halisa Melainkan BEM Universitas mereka juga Terima kasih sudah mengingatkan Saudari Alara Saya tidak lupa Hanya saja saya belum selesai mengucapkan salam Namun Anda memotongnya Tapi Tidak mengapa Terima kasih atas perhatian dan niat baiknya Jawab Halisa Menatap tenang Alara Alara terlihat kesal mendengar jawaban Halisa Sebenarnya Halisa tahu niat buruk Alara Tapi Dia berusaha menjaga marwah BEM Universitasnya saat ini